He's an amazing fighter. I got so much stick after he beat Charles, because I beat Charles before. Paddy Pimblad, petarung di depisi kelas ringan yang masih memulai langkah karirnya di 155 pon, memang dikenal agak tampak sensasional ketika mengeluarkan beberapa argumennya tentang petarung lain. Terlebih lagi kepada Islam Makassi at-jelang pertarungan gelar dengan Charles Solivera. Paddy Pimblad sebelumnya yang telah memberikan penilaian yang kurang sedap, didengar para pendukung Islam Makassi. Namun kini akhirnya petarung di Vipblad itu tampaknya sudah kapok dengan argumen sebelumnya dan malah menghormati Islam sebagai juara di divisinya. Berjumpa kembali di Octagon 75 dan inilah informasi selengkapnya yang dikutip dari berbagai sumber. Baru-baru ini petarung yang akan kembali berlagak dengan Jade Gondon di UFC 282 dengan kartu utama Jan Blakovic vs Magomed Uncle Life. Yang akan dikelar pada hari minggu besok telah bercerita bersama dengan Michael Beatsby untuk sebuah acara di program BT Sport. Semula pembahasan mereka mengenai potensi pertarungan pada Pimblad di UFC 282. Namun Bisping mengingatkan kembali kepada cerita UFC 280 di mana sebelumnya Pimblad dengan beraninya mengklaim bahwa Oliveira akan mengalahkan Islam di samping dia juga menyebutkan bahwa itu adalah pertarungan yang mudah bagi Oliveira. Namun menurut apa yang telah dikatakannya ketika Islam yang akhirnya menjadi pemenang banyak penggemar Islam menyerbu ke akun medianya dan aksi ini dianggapnya sebagai pukulan akibat dari reaksi penggemar untuknya. Ia boleh saja memprediksi potensi kemenangan seseorang jika itu didefinisikan dengan penilaian sewajarnya jika tidak, maka akan berbalik buruk jika apa yang diprediksikan itu salah dari para penggemar yang akhirnya menerima keberuntungan itu. Pengakuannya ini pun diutarakannya dengan jujur bersama Michael Bisping dan seperti inilah katanya. Paddy penimpian hingga saat ini memang belum menjadi petarung yang memiliki peringkat di divisi kelas ringan. Namun jika saja pada hari minggu besok, petarung Liverpool-Liant itu mampu menampilkan penampilan yang luar biasa. Dengan mengalahkan Jade Galton di UFC 282, tentu saja itu akan bisa menempatkannya di urutan pesaing 15 besar. Selama bertahun-tahun, 155 pun bisa dipilang sebagai divisi terdalam dan terberat dalam olahraga ini. Jadi dengan memiliki peringkat itu, akan dapat menyebabkan pertarungan yang jauh lebih menguntungkan. Di sisi lain, Paddy tidak hanya menuai perkontra dengan beberapa petarung UFC sebelumnya dari apa yang telah pernah dilakukannya. Akan tetapi pada bulan November 2021, dia juga telah berselisih paham dengan wartawan UFC Ariel Helwani yang juga melibatkan bos UFC Dana White di beberapa kesempatan. Dan ketika Dana White duduk bersama dengan Pimblad untuk sebuah acara podcast di saluran YouTube asli Liverpool, mereka benar-benar menghancurkan jurnalis veteran itu. Pimblad pun mulai menyingkung jurnalis yang menghasilkan uang dari petarung. Sebelum akhirnya dia memberikan tembakannya kepada Ariel Helwani dengan mengatakan, Ariel Helwani khususnya, sepertinya dia suka mendapatkan uang dari para petarung. Dari setiap pekerjaan yang layak dimilikinya, namun kini dia telah dipecat. Dan sekarang dia hanya membuat konten yang bias. Dia membenci Dana White. Dia membenci UFC. Dia bahkan membenciku sekarang. Dan itu benar-benar menggangguku, karena dia menggunakan petarung untuk deal. Dia menggunakan petarung untuk menghasilkan uang. Dan kemudian memiliki keberanian untuk berbicara tentang UFC dan diri Anda sendiri. Mengatakan bahwa Anda tidak membayar cukup para pejuang. Katanya menguraikan dibalik alasannya. Mengklaim Helwani seperti apa yang dimaksudkannya. Pimblad kemudian langsung berbicara dengan Ariel Helwani dan menyuruhnya membayar petarung untuk tampil dalam wawancara di acaranya. Karena jurnalis tersebut, Conan menghasilkan banyak uang dari petarung UFC. Untuk Betty menyelesaikan kata-kata kasarnya dengan menyebut Helwani sebagai hewan pengerat. Dan dari ucapannya ini, White malah berteriak dan bertepuk tangan. Sebelum menimpani dengan mengatakan, bahwa Helwani adalah seseorang yang seperti karun besar. Dia adalah bagian terbesar dari kotoran sepanjang masa. Dan aku tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik. Tambah Dana White, yang tampak jelas sekali menyetujui dari apa yang menjadi alasan Pimblad buat jurnalisi UFC itu. Namun dari pertikaian kedua pihak ini, tampaknya juga tidak ada yang memulai dengan langkah mundur. Helwani juga menggunakan podcastnya di MMA Hour untuk menanggapi Pimblad dan White dengan menyebutkan Dana White sebagai seorang yang entitas untuk lawan dari seseorang. Dan mengatakan Omelan Verbal White terhadapnya tidak berpengaruh kepadanya. Karena dia terlalu sering mendengar pelecehan lama yang sama dari presiden UFC itu. Belal Muhammad menebar kode-kode mengenai pertarungan melawan penguasa kelas welter UFC, Lane Edwards. Kode-kode ini ditebarkan Belal Muhammad melalui beberapa cuitannya di Twitter. Awalnya, Belal Muhammad memberikan kode bahwa dia akan berpartisipasi dalam gelaran UFC yang bakal dilangsungkan di London. Gelaran yang dimaksud adalah UFC 286 yang dihelat pada tanggal 18 Maret tahun depan. Kode yang diberikan Belal Muhammad ini adalah melalui cuitan ulang unggahan Spinning Backface tentang penguasa UFC 286. Sampai jumpa di sana, tulis Belal Muhammad. Spinning Backface lantas memberikan respon dengan sebuah pertanyaan. Anda sudah menandatangani kontraknya? Belal Muhammad kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan Spinning Backface itu dengan memberikan kode tentang laga yang hendak dialakoni dalam gelaran tersebut. Remember the name berkata bahwa dia sudah menandatangani kontrak tersebut. Petarung yang kerap vokal dukungannya untuk Palestina ini memberikan indikasi bahwa dia akan melawan Lane Edwards. Belal Muhammad mengaku bahwa dia sekarang menunggu tanda tangan dari petarung yang berjulukan Rocky itu. Aku sudah menandatanganinya dan kini menunggu Lane Edwards, katanya lagi. Mengingat posisi Lane Edwards saat ini yang merupakan raja di kelas Weltero UFC, Duel melawannya pasti bertajuk dengan laga perebutan sabuk. Lane Edwards pun mendapati cuitan Belal Muhammad yang menyebut namanya alih-alih respon positif. Belal Muhammad malah mendapatkan jawaban yang menohok dari sang penguasa divisi. Diamlah kau gelandangan. Anda tidak akan mendapatkan duel perebutan gelar. Balas Lane Edwards. Lane Edwards dan Belal Muhammad sebenarnya pernah bertarung di UFC Vegas 21 pada tahun lalu. Namun sayangnya, duel petarung hebat kelas Weltero ini harus berakhir dengan anti-klimaks. Lane Edwards dianggap tidak sengaja melakukan celokan mata pada Belal Muhammad sehingga Wasid memutuskan bahwa duel ini berakhir dengan keputusan no contest. Raja Sejagat UFC, Aleksandar Volkanovski, memberikan prediksi mengenai pertarungan yang akan dilakoni sekutu Hamzat Cimai Berentil di UFC 282 yang akan digelar pada hari minggu besok yang dikelar di T-Mobile Arena Nifada. Berentil akan menghadapi The Rezus Duplesis. Aleksandar Volkanovski menyebut Dresus Duplesis adalah pertarung yang agresif. Selain itu, Dresus juga disebut Volkanovski bisa melakukan hal yang lebih hebat dari kapasitasnya. Namun, sang pertarung nomor 1 pound for Bono UFC itu menganggap di rentil sebagai striker yang lebih andang. Pertarungan memiliki juhukan gorilla itu dianggap Volkanovski punya beberapa jurus Muay Thai yang bisa dimanfaatkannya dalam laga nanti. Tak pelak lagi, calon lawan Islamah Acap ini menjagokan Sohib dari Hamzat Cimai itu menang pada laga nanti. Dresen Till itu bagus. Aku merasa Dresen Till akan memenangi pertarungan ini. Aku menonton sedikit rekaman tentang Dresus Duplesis dan dia bisa sedikit agresif. Dia bisa melakukan hal yang melebihi kemampuannya. Dresen Till, dia punya beberapa jurus Muay Thai yang bagus. Aku tidak berpikir Duplesis akan mengalahkannya. Aku pikir Duplesis akan menempatkan dirinya pada posisi yang lebih rentan. Sekali lagi, Dresen Till memiliki pukulan yang rapi dan dia dapat memanfaatkannya. Dresen Till adalah petarung top dan jelas merupakan striker yang lebih baik daripada Dresus. Aku mempercaya itu. Jadi aku akan condong menjagokkan Dresen Till. Jelas rekan Israel Adesanya ini mengungkapkan alasannya. Dresen Till sendiri menyongsong laga kontra Dresus Duplesis di UFC 282 dengan retetan rekor minor. Till tercatat kalah dalam dua pertarungan terakhirnya. Pada dua terakhirnya, Dresen Till kalah di kunci Derek Branson pada roundi ketiga. Dalam lima pertarungan terakhirnya, petarung asal Inggris itu kalah empat kali. Kemenangan salah satunya yang didapatkan Dresen Till adalah atas Kevin Gastelum di UFC 244. Itu pun cuma menang angka tipis dalam pertarungan tersebut. Jika ramalan Alexander Volkanovski ini tepat, Dresen Till akan mengalami kebangkitan dari rentetan rekor buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.